Bulog Lombok Timur pastikan ketersediaan beras di gudang bulog mencukupi kebutuhan masyarakat. Saat ini terpantau beberapa gudang filial dan gudang-gudang bulog Lombok Timur sudah terisi dengan beras dan gabah. Bulog Lombok Timur pastikan ketersediaan beras mencukupi kebutuhan masyarakat Lombok Timur. Kepala Bulog Cabang Lombok Timur M. Syaukani menyampaikan, sampai akhir Mei ini, Bulog Lombok Timur sudah merealisasikan pengadaan gabah hampir mencapai 5.000 ton dan beras 2.000 ton. Pemasukan dan pengadaan beras sendiri tetap akan dilaksanakan Bulog Lombok Timur hingga akhir tahun. Pengadaan beras yang dilakukan Bulog bersama 30 mitra kerja melakukan pembelian dengan ketentuan harga yang sudah ditetapkan pemerintah pusat, di mana gabah kering sampai di gudang bulog harganya Rp7.400 per kilogram. Sementara untuk beras medium, harganya Rp11.000 per kilogram. Ketersediaan gabah dan beras yang ada di gudang filial dan gudang bulog saat ini dinilai mampu untuk mencukupi kebutuhan masyarakat Lombok Timur, utamanya menjelang Hari Raya Idul Adha. Untuk itu, masyarakat diminta tidak panik dengan ketersediaan beras di Lombok Timur, mengingat stok beras yang ada di bulog cukup melimpah. Beras stabilitas pasokan harga pangan atau SPHP juga terus digencarkan bulog, melalui kegiatan pasar murah di Lombok Timur. Alhamdulillah sampai hari ini, bulog Lombok Timur sudah merealisasikan pengadaan sekitar hampir 5.000 ton gabah. Dan juga ada beras sekitar 2.000 ton. Jadi cukup besar, mudah-mudahan seiring berjalannya waktu ini, pemasukan pengadaan tetap berjalan, sampai akhir tahun. Kita berharap untuk saat ini masyarakat tidak perlu khawatir, termasuk juga menjelang Idul Adha ini, karena stok beras yang ada di bulog cukup besar, karena kita ini masih terus melaksanakan pengadaan kabah beras. Di sisi lain untuk memastikan ketersediaan beras di tengah masyarakat, kegiatan bantuan pangan 10 kg beras untuk masyarakat miskin juga dilakukan tepat waktu, di mana untuk periode Januari hingga April sudah tuntas dilaksanakan, dan saat ini tengah persiapan untuk bantuan bulan Mei 2024. Tim Liputan Slaparang TV melaporkan.